Sebenarnya 500 santri dan santriwati al-itihat keopatan Cianjur Pemisah mengikuti gebiar vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Baintel Kampoli Yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Forum Bondik Pesantran Cianjur Jumat Siang Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir pengurangan pendularan virus COVID-19 500 dari 3.145 santriwan dan santriwati entusias mengikuti gebiar vaksinasi masal Di lapangan olahraga Pondok Pesantren Al-Itihad Di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur Jumat Siang Untuk membantu program percepatan vaksinasi masal COVID-19 Baintel Kampoli yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Forum Bondik Pesantren Kabupaten Cianjur Terus melakukan vaksinasi secara masal Dalam vaksinasi masal tersebut, sebanyak 500 santriawan dan santriwati menerima vaksinasi dosis pertama jenis vaksin Sinovac Antusias para santri merupakan hal yang sangat positif di kalangan pelajar untuk memerangi wabah COVID-19 ini Setelah divaksin, para santri mendapatkan bingkisan makanan berupa susu dan multivitamin Yang nantinya buat dikonsumsi oleh setiap orang santri Program vaksinasi di kalangan pelajar mendapat tanggapan positif dari para santriawan dan santriwati Diharapkan selain sehat, para santri ke depannya bisa belajar tatap muka secara normal Dan dapat melawan dan memutus mata rantai COVID-19 Cuma sedikit agak ketakutan ketika mau melaksanakan vaksin Namun ketika ada dorongan terus dari dinas kesehatan bahwa vaksin itu untuk meningkatkan imunitas kita Supaya lebih berkembang, lebih enak gitu kan ya Alhamdulillah, jadi ya ketika telah melaksanakan vaksin, kerasa gitu kesehatan kita itu gitu Jadi lebih bugar gitu, kayak merasa lebih sehat gitu sebenarnya juga, merasa aman gitu Ketua Satgas COVID-19, pesantren Al-Itihad menegaskan kepada seluruh santri maupun santriwati Sebanyak 3.145 wajib mengikuti vaksin COVID-19 Hingga saat ini pihaknya menerapkan prokes secara teratur dan ketat di lingkungan Pompes Dan selama pandemi, pihak keluarga dilarang untuk mengunjungi para santri Dan Alhamdulillah, setelah vaksinasi kelima ini yang jumlah total 3.145 ini sudah beres semua 100% Dan tidak ada kendala sama sekali Alhamdulillah seluruh santri sehat, seluruh santri bahagia dan seluruh santri tetap menjaga protokol kesehatan Karena selama ini kita di Pondok Pesantren Al-Itihad ini selama pandemi ini ada sampai sekarang Tetap menjaga protokol kesehatan, baik itu masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan Selain itu menurut Ketua Forum Pondok Pesantren, pandemi COVID-19 ini adalah permasalahan bersama Sehingga harus ditanggulangi secara bersama-sama sehingga COVID-19 ini segera berakhir Bukan hanya persoalan pemerintah, tapi menjadi persoalan bersama Dan dalam hal ini Forum Pondok Pesantren, terutama yang membawahi Pondok Pesantren Yang di dalamnya ada dilakukan sekolah-sekolah Dan pesantren itu memang yang paling awal melakukan pertumbuhan tetap muka Tentu segala upaya mesti dilaksanakan, mesti dilakukan agar penyebaran COVID-19 Dalam tahap pembelajaran itu bisa diminimalisir Salah satunya adalah vaksinasi di Pondok Pesantren Sementara itu menurut jurubicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan Cianjur Pelaksanaan vaksinasi terhadap santri ditargetkan sebanyak 20.000 sampai 30.000 dosis Akan disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur Dan pihaknya akan memenuhi setiap permintaan sebagai upaya percepatan vaksin Yang nantinya agar pembelajaran tetap muka bisa dilaksanakan secepatnya Jadi kami saat ini juga secara bertahap Ini yang kedua kalinya Kami melaksanakan vaksinasi dengan bekerjasama dengan Mabespori Untuk siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Ithihad Kami harapkan kalau semuanya sudah tervaksin Itu kegiatan PTM bisa kita laksanakan Apalagi saat ini penentuan jumlah tetap muka itu masih terbatas adanya level-level ya Insya Allah ke depan juga Cianjur akan terus memperbanyak Terutama testing dan tracing agar kita bisa mencapai level 1 Selain itu dari data Dinas Kesehatan Cianjur Saat ini angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Cianjur Menurun drastis hingga 11% Pihaknya menghimbau kepada seluruh rapisan masyarakat Cianjur Khususnya meski sudah dilaksanakan vaksin Tetap harus melakukan protokol kesehatan Sesuai ancuran dari pemerintah Heri Setiawan, Bandung TV